Maka dari itu pas bulan puasa ini sebaiknya kamu bisa menyesuaikan pas di wajah itu busanya dia akan menghilangkan minyak yang mana bisa membantu untuk lebih membuat kulit jadi lebih sapol. Hai Mam, saya Melly. Kali ini saya mau kasih tips gimana sih cara untuk memilih skincare yang tepat pada saat puasa. Sebenarnya kalau untuk puasa itu nggak ada skincare yang harus benar-benar diubah hanya saja terkadang kalau misalkan lagi puasa tuh kulit jadi terasa lebih kering ya Mams. Apalagi kan kita selama hampir seharian itu nggak diberi asupan minum jadi otomatis itu berdampak banget sama kulit wajah apalagi tubuh jadi terasa lebih kering. Nah maka dari itu pas bulan puasa ini sebaiknya kamu bisa menyesuaikan skincare kamu agar bisa lebih melembabkan kulit dan tentunya menjadi bebas kering. Yang pertama adalah dengan menghindari penggunaan sabun cuci muka yang terlalu banyak busa. Kenapa? Seringkali sabun cuci muka yang memiliki terlalu banyak busa itu membuat kulit kamu akan terasa kering setelahnya. Kenapa? Karena beberapa sabun cuci muka tuh yang kalau misalkan dikasih air itu busanya banyak banget pas di wajah itu busanya dia akan menghilangkan minyak yang ada pada kulit wajah sehingga pas udah dibilas tuh rasanya kayak kering ketarik dan benar-benar nggak nyaman banget. Maka dari itu sebaiknya kamu bisa memilih untuk menggunakan produk sabun cuci muka yang lebih gentle yang lebih mild dan tentunya nggak bikin kulit kering. Alias kalau abis cuci muka kulit itu langsung terasa lembut banget. Kemudian yang kedua adalah dengan memilih kandungan skincare yang tepat. Seperti apa sih kandungan-kandungannya? Nah ini bisa diperhatikan juga pas mau beli skincare atau kamu bisa ngeliat skincare-skincare yang kamu punya. Kalau misalkan pas lagi puasa tuh kan kulit jadi kering banget. Nah itu mams bisa menggunakan skincare yang memiliki kandungan hyaluric acid, ceramide, aloe vera, gliserin, pantenol, dan lain-lain sebagainya. Jadi ada banyak banget. Kenapa? Kandungan-kandungan yang seperti itu tuh bisa bikin kulit kita tuh kayak dikasih minum gitu. Jadi kalau misalkan walaupun kita lagi puasa kulit itu akan tetap terasa lebih lembab dan juga terhidrasi karena dibantu dari luar menggunakan kandungan-kandungan skincare yang tepat. Yang mana bisa membantu untuk lebih membuat kulit jadi lebih supple. Selain itu juga tentunya perawatan dari dalam juga bisa banget untuk membuat kulit itu jadi lebih oke. Jadi kalau misalkan pas lagi sahur atau buka itu harus diperhatikan banget konsumsi makanannya sebaiknya juga seimbangkan dengan antara buah dan sayur. Otomatis perawatan dari luar dan juga dari dalam lebih seimbang. Kemudian tips yang terakhir untuk memilih skincare yang tepat saat puasa adalah dengan menambahkan produk face mist. Nah mungkin bagi sebagian mams masih belum terlalu suka atau belum terlalu sering menggunakan face mist ya. Tapi pas selama puasa ini mungkin bisa diperhitungan lagi untuk menggunakan face mist karena penggunaan face mist itu apalagi pada siang hari itu benar-benar menyegarkan wajah banget. Apalagi yang formulanya itu bisa sekaligus melembabkan. Jadi pas lagi beraktifitas di siang hari kan rasanya panas banget gerah. Nah mams bisa langsung disemprotin aja face mistnya ke seluruh wajah itu dijamin kulit wajah itu akan langsung terasa lebih segar, lebih tenang dan tentunya lebih lembab juga. Oke mams itu dia tadi beberapa tips yang bisa digunakan untuk memilih skincare saat puasa. Tentunya pemilihan skincare ini bisa disesuaikan dengan kebutuhannya mams tapi memang bisa disesuaikan dengan pemilihan produk yang memang diformulasikan atau dikhususkan untuk bisa melembabkan kulit wajah. So selama puasa kulit jadi bebas kering. Kalau gitu sekian dulu video dari saya kali ini. Jangan lupa ya mams untuk selalu klik like, komen, subscribe dan juga share video ini. Saya Melly, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.